Mardian Yudiarto, warga Keduh, Kabupaten Temanggung, serta Ignatius Didik Sutrisna, warga Kemirjo, Kota Magelang, diamankan jajaran kepolisian Tresor Semarang atas kasus pencurian yang terjadi di tempat-tempat ibadah. Mardian berperas bagi pemetik, sedangkan Didik merupakan penadah barang haram hasil curian Mardian. Pelaku memanfaatkan kelengahan para korban yang sedang husyuk beribadah. Pelaku nekat mengambil tas korban yang ditinggal di belakang musola atau masjid. Setidaknya pelaku telah beraksi sebanyak enam kali di Ambarawa. Petugas yang mendapat laporan segera bertindak. Dengan melacak sinyal telepon seluler korban, petugas dapat menentukan lokasi pelaku. Setelah dikembangkan, petugas kemudian menciduk si penadah di Kota Magelang. Jadi memang ini yang bersangkutan spesialis di tempat-tempat ibadah. Orang yang lengah, yang barang-barangnya kalau orang sholat itu kan ditinggal di tas, taruh di belakang, ditinggal sholat, nah diambil. Kini keduanya diancam hukuman kurungan lima tahun dan empat tahun. Selain mengembangkan kasus ini, petugas juga menghimbau kepada masyarakat agar tak menurunkan kewaspadaannya saat sedang melaksanakan ibadah. Yudha Hiryanto melaporkan untuk NET.